Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pernyataan yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono Ketamum Partai Demokrat Yang merespon setelah gugatan Muldoko di PTUN itu ditolak Karena Muldoko mengajukan gugatan supaya membatalkan kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono yang disahkan oleh Menkumham Kenapa begitu? Karena Muldoko sudah menyelenggarakan yaitu Kongres Luar Biasa Delisardang Dan khasnya teman-teman, setelah Kongres Luar Biasa di Delisardang itu diajukan ke Menkumham Ternyata ditolak oleh Menkumham, tidak sah Karena tidak sah itulah akhirnya Muldoko mengajukan gugatan ke PTUN Dan hasilnya teman-teman PTUN menolak gugatan Muldoko Nah, ada satu pernyataan dari AHI ini yang dipersoalkan oleh pihak gugatan Muldoko Kita lihat teman-teman beritanya, kita ambil dari kumparan Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI KSP Muldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai KSP Muldoko akan melakukan langkah apapun Bahkan menghalalkan segala cara Termasuk upaya yang senior saya katakan Yaitu upaya membeli hukum PPR AHI Nah, kata-kata inilah yang akhirnya dipersoalkan oleh pihak Muldoko Bahkan mempertanyakan siapa yang dimaksud senior-senior di TNI Angkatan Darat yang memberi masukan-masukan kepada AHI Jadi mempertanyakan kepada Panglima TNI Siapa orang-orang yang memberikan masukan-masukan kepada AHI Apalagi AHI mengatakan Langkah apapun akan diambil Muldoko Termasuk upaya membeli hukum Ini juga dipersoalkan Jadi setelah kalah di PT UN Kalah terkait judicial review ADART Partai Demokrat Kemudian ditolaknya Kepengurusan Deli Serdang Ini pihak Muldoko mencoba untuk Mempermasalahkan Pernyataan pidato yang disampaikan oleh AHI Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Loyalis Muldoko pertanyakan Senior-senior TNI yang rajin beri masukan ke AHI Jurubicara KLB Demokrat Deli Serdang Muhammad Rahmat Merespon pidato ketahumum Partai Demokrat AHI yang menyikapi Tidak diterimanya gugatan Muldoko Soal SK Menkumham oleh PT UN Jakarta Poin pertama yang dipersoalkan Rahmat adalah Pernyataan AHI terkait hukum di Indonesia AHI menyebut Telah diperingatkan senior-seniornya Di TNI terkait Muldoko Yang tidak akan pernah berhenti Termasuk upaya membeli hukum AHI dengan gaya bahasanya yang terdidik Juga telah menuduh bahwa Hukum di Indonesia itu bisa dibeli Pertanyaan kami kepada AHI Hukum yang mana yang bisa dibeli Dan siapa yang bisa dibeli Kata Rahmat kepada wartawan Kamis 25 November 2021 Janganlah AHI merendahkan Para penegak hukum kita di Indonesia Bahwa mereka bisa dibeli Itu adalah pelecehan terhadap Penegakan hukum kita lanjut dia Hal kedua yang disoroti Rahmat adalah Soal klaim AHI yang telah Diberi peringatan oleh senior-seniornya Di TNI Ini yang dipertanyakan Rahmat teman-teman Siapa senior-senior di TNI Yang memberi masukan-masukan kepada AHI Menurut Rahmat AHI seakan ingin menyampaikan Kepada publik bahwa Sampai saat ini senior-seniornya Di TNI masih rajin memberikan masukan Kepada putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu Pertanyaan kami adalah Siapa petinggi TNI yang rajin memberi masukan ke AHI Bahwa hukum itu bisa dibeli Sejak kapan TNI mencampuri urusan Partai Politik Demokrat Yang standing politiknya saat ini adalah Oposisi pemerintah Tanya Rahmat Bahkan ia turut mempertanyakan Kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Siapa orang-orang TNI yang Disebut AHI Ikut memberi masukan kepadanya Kami justru sangat ingin minta Konfirmasi ke Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa Siapakah petinggi TNI yang rajin Memberi masukan kepada AHI Ketua umum Partai Oposisi Pemerintah itu Burai Rahmat Panglima TNI tentu harus menjelaskan Kepada publik Dan mengungkapkan fakta-fakta Apakah yang disebut AHI itu benar Jika benar Tolong dijelaskan apa motif petinggi TNI Yang rajin memberi masukan kepada AHI Ketua umum Partai Oposisi Pemerintah itu Ini penting dan perlu diketahui publik Karena AHI telah menyampaikannya Secara terbuka kepada publik Tutur dia Lebih lanjut Ia menilai Perlu ada penjelasan dan fakta Lengkap terkait siapa Orang-orang TNI yang dimaksud AHI Sehingga tidak perlu ada Yang tercemar nama baiknya Apakah itu hanya karena Arogansi oknum personal Yang sudah mundur dari TNI Karena haus kekuasaan Untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta Atau karena apa Jangan sampai isu Keterlibatan pentingi TNI Di politik praktis Partai Demokrat Yang mencari oposisi pemerintah ini Sampai membahayakan keamanan Dan masa depan Kita bernegara Tegas Rahmat Sebelumnya AHI mengaku Tak bisa dipungkiri Bahwa Muldoko serius Ingin mengambil alih Kewimpinan Partai Demokrat Hal ini terbukti Dari dikumpulkannya Pendukung Muldoko Dalam proses hukum Saya pribadi Sempat diberi peringatan Oleh senior-senior Saya di TNI KSP Muldoko Tidak akan berhenti Sampai keinginan tercapai KSP Muldoko Akan melakukan langkah apapun Bahkan menghalalkan Segala cara Termasuk upaya Yang senior saya katakan Yaitu upaya membeli hukum Ungkap AHI Tetapi saya yakin Hukum akan tetap tegak Hukum tetap Tidak akan bisa dibeli Selama kita berjuang Di atas kebenaran Dan Selama Kebenaran yang kita Perjuangkan itu Mendapat dukungan Oleh rakyat dan rito Dari Tuhan Tutup AHI Nah itu teman-teman Pernyataan yang disampaikan AHI Mengenai Muldoko Bahkan AHI menyampaikan bahwa Senior-seniornya Di TNI itu Banyak memberi Masukan kepadanya Bahwa Muldoko Tidak akan Pernah berhenti Sampai tujuannya Tercapai Bahkan membeli hukum Itu yang disampaikan Oleh AHI Nah ini yang Dipertanyakan Rahmat Karena TNI ini Ini kan netral Dan Dia mempertanyakan Kenapa Sampai TNI itu Memberikan masukan Bermain politik praktis Seperti itu Dan minta kepada Panglima TNI Untuk Mengkonfirmasi Terkait ini Dan minta Keterangan Apakah benar Ada Anggota TNI Yang memberi masukan Berpolitik Di Partai Demokrat Ini teman-teman Perseteruan yang Semakin Lawa Semakin menarik Antara Partai Demokrat Kubu AY Dan Partai Demokrat Kubunya Muldoko Tetapi Kalau kita melihat Real di lapangan Bahwa AHI lah sebenarnya Ketumum Partai Demokrat Karena Bisa dibuktikan Di pengadilan Beberapa kali AHI memenangkan Terkait gugatan Muldoko Seperti Di Kemenkumham Ini AHI menang Kemudian Judicial Review Ketika Yusril Mengangkat ADART Partai Demokrat Di pengadilan Itu juga Dimentahkan oleh MA Berarti disini AHI menang lagi Yang terakhir Di PTUN Terkait gugatan Muldoko Di PTUN Ini ditolak Oleh PTUN Dan ini Merupakan Kemenangan Bagi AHI Tetapi Belum selesai Teman-teman Masih ada Gugatan lagi Ke PTUN Terkait SK Kepengurusan AHI Jadi Belum selesai Ternyata Gugatan-gugatan Yang dilakukan Oleh pihak Muldoko Tetapi Saya yakin Gugatan Yang terakhir Itu mungkin Juga akan Dimenangkan oleh AHI Karena Merujuk Dari Keputusan Keputusan Yang sebelumnya Bahwa Demokrat Yang Legal Standing Demokrat Yang sah Dan sudah Diakui Pemerintah Adalah Demokratnya Agus Harimurti Yudhoyono Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa